Hai yang dari pasar kuripan ah ini juga masih angkat giring kemarin disana juga belum ngeket banget nih belum ngeket banget nih seperti ini kandeng banget merepatinya disana juga kemarin baru angkat giring nih seperti ini temen-temen mantep temen-temen yang suka merepati warna ini ini buat temen-temen yang suka atau minat nih buat temen luar kota atau luar pulau Insyaallah bisa bantu kirim ya kita taruh dulu betinanya kita sedikit kita review jantannya ini untuk jantannya ya temen-temen mata jawa untuk jantannya mata jawa ya kepalanya bagus lara sayapnya kalau ini masih sisa pik satu temen-temen masih mudah banget ini seperti ini pegangannya juga enak enak banget ini merpatinya saat untuk sapi tudangnya enggak sedikit lebar hampir sama kenceng banget close ring atau tanpa cincin seperti ini merpatinya kita lepas dulu ya tentanya lanjut lagi review teman-teman review yang dikandang ya ini sebagian dari temanggung lalu ini yang kemarin dapat dari pasar legi paraan ini ini dari temanggung lalu ini lonceng temen-temen ini giringnya masih ngakak nih saya tutup dulu ya ini saya dapat dari pasar leki di daerah paraan temanggung ini seperti ini merpatinya giringnya masih ngakak banget kalau ini nih mata cilau air mawar gambir kita review sedikit ya ini temen-temen susah dipegang nih ini mata cilau air mawar ya gambir giringnya masih ngakak banget insyaallah besok kalau belum laku ini merpatinya coba saya tes terbang ya ini untuk lara sayapnya masih sisa satu kemungkinan ini rampas dua kali masih sisa satu jawat ya nih op pegangannya susah sapi tundangnya hampir sama gak sedikit lebar kenceng banget lost ring ya atau tanpa cincin pegangannya gak begitu besar temen-temen juga gak kecil ya ini cukupan nih ini seperti ini burunya agak rusak temen-temen ini susah banget dipegang op ya merpatinya seperti itu temen-temen warna gambir dari pasar leki di daerah parakan ya masuknya di temanggung sana itu ramenya pas pasaran jawa itu leki atau manisan ya nih seperti ini terus saya mau lanjut lagi temen-temen seisi kandang ya mumpung kita review oh ini ada cito ini ada cito juga temen-temen cito ini juga saya dapat kemarin dari pasar legiparaan ini kelabu cito ya mata jawa mata jawa merah temen-temen ini mungkin buat temen-temen yang suka merpati tinggian ya rekomendasi nih ini seperti ini merpatinya ya gagah banget kelabu cito mata jawa dari temanggung kirinya ngekat ngekat temen-temen saya masukkan dulu petinanya ya nih kelabu cito mata jawa wah serem temen-temen merpatinya nih bulunya itu kering-kering banget sisa tiga ya kering-kering lebar-lebar kalau menurut saya ini merpati tinggian temen-temen pegangannya juga sedikit besar ya tapi gak berat gak berat pegangannya terbangnya juga gak berat temen-temen nih pegangannya seperti ini untuk sapi tudangnya kalau ini agak sedikit lebih rangkat ya temen-temen lebih rapat kalau ini tapi juga kencang banget nih lostring atau tanpa cincin ini malah pada bertengkar ya jadi stok merpati giringan banyak temen-temen yang mau cari merpati giringan mungkin bisa nanti bisa chat atau telpon aja insya Allah saya bantu kirim senusantara temen-temen nih untuk masalah harga nanti kita bisa bicarakan ya nih seperti ini merpatinya ini buat temen-temen yang minat ini dijual semua temen-temen nanti saya bisa cari lagi ke pasar lagi kalau temen-temen yang minat atau yang suka yang mana nanti bisa hubungin telepon atau chat aja ya terus saya mau lanjut lagi masih beberapa ini di kandang ya nih nih kalau ini ada warna megan temen-temen nih wah ini megan bersih ini dari temanggung temen-temen dari pasar silau pampang kalau ini megan bersih nih merpatinya seperti ini ya mata cilau emas ada sabetnya di daerah temanggung itu merpatinya menurut saya juga bagus-bagus temen-temen nih seperti ini nah kita masukkan dulu ya untuk betinanya ya kita review sedikit jantannya ini ini untuk jantannya temen-temen kepalanya seperti ini ya matanya mata cilau emas bulunya itu bersih bersih banget bulunya wah ini ada yang tarung ini ini bulunya bersih banget terawat banget ini ada selapnya satu disini ya ini larsayapnya ada selapnya satu rajin-rajin ya temen-temen ini bulunya bersih banget terawat banget ini bulu kerja atau bulu fit disini itu ada sabetnya ya paling ujung putihnya pegangannya cukupan ini merpatinya terawat banget giringannya juga enak losring atau tanpa cincin sapi tudangnya agak sedikit lebar hampir sama kenceng banget kalau pegangan-pegangan seperti ini menurut saya itu ini mudah untuk lambung temen-temen lambungnya itu mudah ini ini bahan ya temen-temen tinanya tadi yang megan kirinya ngaket banget enak banget ini ya yang megan ya saya masukkan dulu tinggal beberapa merpati lagi di tempat saya ini sekalian saya review semua atau saya keluarkan buat temen-temen ada lihat ya ini ada gambir temen-temen kalau yang ini yang megan ini salah betina ini kalau yang ini udah habis kalau yang ini kelihatannya udah habis temen-temen gambir yang megan salah betina ini ini gambir yang juga dari temanggung dulu saya dapat dari pasar paraan di daerah temanggung ini udah habis besok aja kita review ya kalau udah giring lagi ini saya masukkan dulu terus lanjut ini ini ada kelabu silver kelabu silver ini juga udah habis giringnya ini saya ambilkan dulu ya kita fokus ke yang giring aja temen-temen yang di kandang ya nanti ini kalau udah giring atau udah ngeket lagi giringnya nanti coba kita review juga atau kita tes terbang ya ini kelabu silver ini dari pasar paraan temanggung juga ini seperti ini saya masukkan dulu fokus yang giring-giring aja terus ini ini juga belum ini juga belum giring temen-temen baru angkat ini ini ada jambrong jambrong baru angkat giring giring-giring ya kita masukkan dulu aja besok kalau udah akhirnya kita review ini terus lanjut lagi ini temen-temen tritis mangsen tritis mangsen mata jawa ada slabnya ya ini juga giringnya gak ngeket ya ini giringnya gak ngeket seperti ini merpatinya kita fokus yang giring aja kita masukkan ke dondang atau sangkering terus yang ini wah ini giring temen-temen ini kelabu kelabu kita keluarkan semua ya yang ada di kandang ya nih cukup lumayan banyak ini stoknya ini kelabu agak besar merpatinya ya tapi terbangnya itu gak berat temen-temen nih ini giringnya cukup lumayan ya ini merpatinya seperti ini mata cilok emas ini merpati dari masih daerah temanggung dari pasarnya di Rejo ini merpatinya di lereng timur gunung sindoro temen-temen pasarnya ya kita masukkan betinanya kita review ya untuk jantannya ini jantannya seperti ini pegangannya itu agak sedikit besar temen-temen tapi gak berat ya bulunya istimewa ya rajin-rajin ada selapnya kering-kering juga nih up satunya ya putihnya ada tiga kalau yang ini rajin-rajin bulunya up up susah dipegang nih gak sedikit besar pegangannya matanya mata cilok emas untuk sapi tudangnya kenceng temen-temen lebar sedikit kenceng banget klostring atau tanpa cincin ya up up nih seperti ini oh iya saya masih punya satu pasang lagi nih saya ambilkan dulu ini dari pasar Pekalongan dulu saya dapatnya juga pas main kesana dulu masih bulu pik tiga ini nih untuk warnanya bagus ya apa ini kalau disini bilangnya gambir gula jawa ini ada selapnya ini seperti ini masih muda sisa masih bulu pik tiga ini kalau gak salah ini ini temen-temen dulu dia dapat dari pasar Puripan di daerah Pekalongan juga geringnya juga belum neket banget ini kita review sedikit yang terakhir ini temen-temen nih yang ada di kandang yang terakhir ya masih muda banget ini lara sayapnya ini masih tiga bulu piknya rajin-rajin ya pegangannya pegangannya gak besar cukupan enak pegangannya sapi tudangnya kenceng agak sedikit lebar kenceng banget lost ring atau tanpa cincin ini buat teman-teman yang suka bahan 0 km masih pik sisa tiga udah giring ya mungkin mungkin kurang lebihnya seperti itu temen-temen review merpati di kandang petualang merpati atau mungkin disini lebih dikenal dengan solo merpati terima kasih terima kasih buat temen-temen yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir mungkin kurang lebihnya reviewnya cukup segini mungkin buat temen-temen yang minat nanti bisa telpon atau chat aja nomor whatsapp saya saya cantumkan di kolom deskripsi insyaallah siap bantu kirim selusantara sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat temen-temen yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir dan mari terus berkarya